Intro Hai Sob, mendekati akhir tahun 2021 ini permainan gaming menggunakan smartphone memang tumbuh sangat pesat dan bahkan bisa jadi rutinitas di keserian kita dibanding medsos apalagi di musim pandemi saat ini yang dimana di beberapa daerah telah memperlakukan PPKM sesuai aturan pemerintah Sob dan yang jadi pertanyaan disini apakah semua smartphone mampu memainkan game-game kekinian dengan lancar? dan jawaban gue sih simple gak semua smartphone mampu memainkan game-game kekinian dengan smooth dan lancar apalagi game-game populer sekarang ini benar-benar menutup spek SOC yang cukup bertenaga diimbangi RAM dan internal storage yang memadai nah di video kali ini gue sudah siapkan 7 daftar HP gaming terbaik di range harga 2 hingga 2,5 jutaan HP apa saja yang masuk dalam daftar gue kali ini berikut adalah daftarnya, versi nongkrong jejek gue mulai dari yang pertama ada Poco M3 Pro 5G sub-brand dari Xiaomi ini memang terkenal akan spek tinggi di semua lini jajaran produknya tak cuma itu, banderol harganya juga cukup relevan dengan kesemua spek yang ditanam di HP ini Sob dalam mengendal kebutuhan gaming kalian, HP ini dibekali Poco dengan SOC 5G Dimensity 700 yang ditandem dengan besaran RAM 4GB dan internal storage yang sebesar 64GB untuk penampang layarnya, Poco M3 Pro ini punya layar berjenis IPS LCD seluas 6,5 in 90Hz beresolusi Full HD+, serta proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3 buat kalian yang suka foto-foto, tenang saja Sob M3 Pro ini dibekali oleh Xiaomi dengan setup triple cam 48MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 8MP dan dalam menunjang ke semua spek serta durasi dalam bermain game di HP ini nggak usah khawatir juga Sob Poco M3 Pro ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh dan sudah didukung fasa 18W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob selanjutnya ada Redmi Note 10 seri awal dari generasi Note 10 yang masih berkoneksi 4G ini gue rasa masih sangat bisa mengimbangi kinerja dari Note 10 5G dan sedikit berada di atasnya Note 9 Sob secara SOC HP ini menggunakan prosesor dari Snapdragon 678 ditandem dengan besaran RAM 4GB dan internal storage-nya sebesar 64GB untuk penampang layarnya disini sudah berjenis Super AMOLED seluas 6,4 inch yang beresolusi Full HD+, serta proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3 kemudian buat kalian yang suka fotografi nggak usah khawatir nih Sob Note 10 ini telah disematkan setup quad cam 48MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 13MP dan dalam menunjang ke semua fitur, spek, serta mengendal durasi permainan game di HP ini Note 10 ini punya kapasitas daya baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 33W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob selanjutnya ada Redmi Note 9 meskipun generasi lanjutan dari Note 9 ini telah meluncur dengan Note 10, 10S, dan 10 5G namun spek yang diemban oleh HP ini masih sangat mampu dalam mengendal permainan gaming zaman Now Sob Sob prosesor yang ditanam di HP ini menggunakan Sob Gaming dari Mediatek Helio G85 dengan besaran RAM 6GB dan internal storage-nya sebesar 128GB penampang layarnya disini menggunakan jenis panel IPS seluas 6,5 inch beresolusi Full HD+, serta proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 5 buat kalian yang suka fotografi pun gak usah khawatir nih Sob Note 9 ini telah disematkan setup quad cam 48MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 13MP sedangkan untuk menunjang ke semua fitur, spek, dan menghandle dalam bermain game di HP ini Xiaomi telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar yakni 5020 mAh dan sudah fast charge 18W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob selanjutnya ada Samsung Galaxy M21 brand yang memang sudah sangat besar ini punya andalan di range serga kurang dari 2,5 juta di pasaran Sob lewat Galaxy M21 ini dan dalam menghandle kebutuhan gaming kalian agar lancar Samsung membekali HP ini dengan Sock Exynos 9611 dengan dukungan RAM sebesar 4GB dan internal storage-nya sebesar 64GB penampang layarnya disini berjenis Super AMOLED seluas 6,4 inch beresolusi Full HD+, serta proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3 untuk urusan fotografi pun kalian gak usah khawatir nih Sob Samsung telah menyematkan setup triple cam 48MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 20MP kemudian dalam menunjang ke semua fitur, spek, serta durasi dalam bermain game di HP ini M21 ini punya kapasitas daya baterai yang cukup besar yakni 6000 mAh dan sudah mendukung fast charge 15W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob selanjutnya ada Infinix Note 8 gak hanya punya desain yang cakep generasi ke-8 dari seri Note-nya Infinix ini gue rasa masih sangat buat untuk diajak dalam menghandle permainan gaming kekinian Sob Infinix Note 8 ini dipersenjatai dapur pacu Sock Gaming dari Mediatek Helio G80 dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage-nya sebesar 128GB penampang layarnya disini masih menggunakan panel berjenis IPS dengan luas 6,9 inch beresolusi HD+, serta proteksi layar Corning Gorilla Glass kemudian buat kalian yang suka akan fotografi, gak usah khawatir nih Sob Note 8 ini sudah punya setup quad cam 64MP dengan kamera dual selfie beresolusi 16MP dan 2MP dan dalam menunjang ke semua fitur, spek, serta durasi dalam bermain game di HP ini Infinix membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5200 mAh dan sudah fast charge 18W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob selanjutnya ada Infinix Note 10 HP ini sih gue rasa respon dari Infinix ketika mereka berseteru di Twitter lewat sindir-menyidir antar spek di antara HP andalan mereka dengan Xiaomi Sob dan respon Infinix dibuktikan lewat Infinix Note 10 ini HP ini cukup mampu dalam mengakomodir berbagai permainan gaming populer saat ini karena berbekal Sob Gaming Mediatek Helio G85 dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage-nya sebesar 128GB penampang layarnya disini berjenis IPS seluas 6,9 inch yang beresolusi Full HD+. buat kalian yang suka fotografi gak usah khawatir Infinix telah menyematkan setup triple cam 48MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 16MP kemudian dalam menunjang ke semua fitur, spek, serta durasi dalam bermain game di HP ini Infinix membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah fast charge 18W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob yang terakhir ada Infinix Note 10 Pro ini adalah varian Pro dari generasi Note 10-nya Infinix Sob dan di generasi ke-10 ini Infinix gak cuma merombak desain dari HP ini namun hingga keseluruhan spek yang ditanam di HP ini juga ikut diupgrade dalam menghandle kebutuhan gaming di HP ini Infinix mempersenjatai HP ini dengan sok prosesor gaming dari Mediatek Helio G95 dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage-nya sebesar 64GB penampang layarnya disini menggunakan panel IPS seluas 6,9 inch 90Hz beresolusi Full HD+. kemudian untuk kalian yang suka fotografi Note 10 Pro dari Infinix ini sudah punya setup quad cam 64MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 16MP dan dalam menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam bermain game di HP ini gak usah khawatir Sob Infinix Note 10 ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh dan sudah didukung dengan fast charge 33W berikut harga dan spek lengkap dari HP ini Sob oke cukup sekian Sob daftar rekom 7 HP gaming terbaik di range harga 2 hingga 2,5 jutaan versi nongkrong jajet semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya Sob seperti biasa, gue Aan, thanks udah watching sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh